Laboratorium Kesehatan Daerah Lab Kesedangawi memperkirakan puncak gelombang ketiga penyebaran COVID-19 di Ngawi terjadi dalam 2 hingga 3 pekan lagi. Sebab dalam satu pekan terakhir, angka konfirmasi positif COVID-19 di Ngawi kembali naik. Berdasarkan catatan Laboratorium Kesehatan Daerah Lab Kesedangawi saat ini, dari hasil uji sampel yang diperiksa baik tes PCR maupun antigen, mencapai 100 sampel setiap hari. Hasil tes antigen dengan positivity rate mencapai 40 persen. Kepala UPT Lab Kesedangawi Sutarto mengatakan, kenaikan tersebut cukup signifikan sebab pada pekan-pekan sebelumnya, Lab Keseda hanya memeriksa sekitar 50 hingga 60 sampel, termasuk yang hasilnya positif tidak sampai 10 sampel. Namun demikian, kecenderungan pasien yang terkonfirmasi positif banyak tidak menunjukkan gejala. Jika ada yang bergejala, hanya ringan seperti batuk, pilek, tenggorokan gatal dan demam. Sehingga bisa dikatakan saat ini masih terkendali. Menurut Sutarto, untuk yang bergejala sedang dan berat dirawat di rumah sakit rujukan, sementara yang tidak bergejala cukup isolasi mandiri di rumah. Kalau kita lihat perkembangan satu minggu terakhir ini di Kabupaten Ngawi memang ada peningkatan kasus. Jadi peningkatan kasus, utamanya yang ada di lab dulu ya. Karena kan sekarang untuk penentuan positif negatif kan tidak ada dari PCR, tapi dari antigen juga. Dan itu ada di masing-masing bus kosmas, ada semua. Tapi kalau kita melihat apa yang sudah kita lakukan di lab, ini ada peningkatan yang cukup signifikan. Artinya kiriman-kiriman dari bus kosmas yang mungkin dari sudah di tes antigen positif, kemudian diambil PCR, dibawa ke sini. Ini mayoritas kebanyakan banyak yang positif, sehingga kalau tidak keliru sampai kemarin itu ya positif ratenya yang ada di sini sekitar empat puluhan. Empat puluhan persen. Empat puluhan persen. Kalau sampel yang diperiksa setiap harinya? Sampel yang diperiksa ini sudah rata-rata naik satu sekali running, artinya hampir seratusan. Kalau dulu kan sekitar 50-60 ya, itu ada peningkatan. Tapi perlu ada catatan juga bahwa sampel yang kita terima itu dari sini. Ini yang banyak kan yang dari rumah sakit. Yang notabene orangnya ya memang sakit. Sementara itu terkait omikron atau tidak pihak pemerintah provinsi Jawa Timur yang memeriksa sampel dengan siti rendah di laboratorium biosafety level 3 BL3 UNER Surabaya. Sebab hasil pemeriksaan dua kloter yang sempat dikirim beberapa pekan lalu, hasilnya hanya dilaporkan ke pemerintah pusat.